Intro Saya Putut Megananda dari channel Pojatek Setelah di video sebelumnya kita telah membahas pengetahuan dasar, safety, dan tips and tricks sebelum mengoperasikan mesin stemper kuda Di video saya kali ini kita siap untuk mengoperasikan langsung mesin stemper kuda Yang akan saya bagi menjadi beberapa langkah Tetapi sebelum lanjut ke video jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan share Agar saya lebih semangat lagi membuat video-video tentang alat teknik dan konstruksi lainnya lebih banyak lagi Langkah yang pertama, gunakan alat perli dua diri seperti yang saya gunakan Yang selanjutnya kita lanjut ke persiapan alat Yang pertama, pastikan pada bagian mesin stemper tidak ada masalah seperti olipocor, stator macet atau tidak berfungsi Dan pastikan bot-bot yang berada di mesin itu sudah kencang Agar ketika mesin beroperasi, bot tidak terlepas Selanjutnya pastikan oli mesin dan oli stemper jumlahnya cukup dan kualitasnya baik Nah ini dapat dilihat ya Untuk jumlah masih cukup dan kualitas juga masih baik Nah untuk jumlah dan kualitas oli disini masih baik dan cukup ya Untuk berikutnya sebelum kita operasikan mesin stemper kuda ini Kita pastikan dulu jumlah bahan bakar sudah mencukupi untuk kita operasikan Masih saja kita cek bahan bakarnya Nah itu untuk jumlahnya masih mencukupi Langkah ketiga, persiapan lahan sebelum melakukan pemadatan tanah Yang pertama, setelah tanah uruk diturunkan, ratakan terlebih dahulu tanah yang akan dipadatkan Yang kedua, singkirkan batu besar atau benda lainnya yang mengganggu ketika proses pemadatan berlangsung Yang ketiga, basahi lahan sebelum dilakukan pemadatan Ya, langkah pertama Disini kita hidupkan tombol power run off-nya dulu ya Selanjutnya, geser cukup ke posisi tertutup Dan pastikan keran bensin sudah dalam posisi on ya Selanjutnya, kita tarik starter Kita tarik setengah dulu Pastikan koplingnya mekar Baru kita tarik full Kembalikan cukup ke posisi normal Nah, langsung dikembalikan cukup ke posisi normal ya Nah, ini mesinnya sudah hidup ya Tetapi sebelum melakukan pengoperasian mesin stemper kuda Panasi terlebih dahulu mesin 5 menit Agar mesin mencapai suhu kerja mesin Nah, saat akan melakukan pengoperasian Langkah pertama, tarik sedikit gas Sampai karet below mekar Lalu, baru kita gas full Sebelum mematikan mesin stemper Posisikan gas di posisi neutral Lalu, baru kita tekan tombol power on off Di posisi off Ya, sekian tadi video saya tentang Pengoperasian mesin stemper kuda Apabila kalian menyukai video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Dan apabila kalian ingin melihat video lainnya Dapat dilihat di sebelah sini Atau di sebelah sini Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton PojaTek, have your work Bisa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax